bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar anak ustazah yang soleh dan soleha ini nah sehat semua kan ya alhamdulillah masih semangat belajar semua kan oke hari ini bertemu lagi dengan ustazah sami kita akan belajar tentang tema 2 pentingnya udara bersih bagi pernafasan oke nah yang pertama kita akan belajar tentang penyebab gangguan pernafasan pada manusia dan penyakit yang ditimbulkan silahkan disimak baik-baik ya bisa dicatat di bukunya masing-masing agar lebih lengkap untuk yang pertama penyebab gangguan pernafasan pada manusia yakni dikarenakan bibit penyakit nah bibit penyakit ini biasanya ditimbulkan karena 2 faktor yang pertama karena virus dan yang kedua karena bakteri untuk penyebab gangguan pernafasan pada manusia yang kedua adalah karena pencemaran udara dan yang ketiga karena fisik oke untuk bibit penyakit 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 yang ditimbulkan diantaranya adalah ada flu flu burung bronchitis pneumonia tonsilitis dan tuberculosis untuk flu ini disebabkan karena adanya virus nah flu sangat mudah ditularkan melalui udara selanjutnya selanjutnya untuk flu burung ini disebabkan karena bakteri mikobacterium tuberculosis yang menyerang organ paru-paru selanjutnya untuk bronchitis penyakit ini disebabkan oleh virus yang mengakibatkan peradangan pada bronchus nah untuk pneumonia penyakit ini disebabkan karena adanya bakteri dipelukokus pneumonia nah selanjutnya ada tonsilitis tonsilitis ini peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus dan bakteri terus yang terakhir ada tuberculosis ya nah untuk tuberculosis ini biasanya disebabkan karena adanya untuk tuberculosis ini biasanya disebabkan ditandai oleh munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus pada paru-paru nah dan menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya penyakit ini disebabkan oleh bakteri mikobacterium tuberculosis oke selanjutnya penyebab gangguan pernafasan pada manusia yang kedua karena adanya pencemaran udara nah untuk pencemaran udara ini penyakit yang ditimbulkan diantaranya ada asma ada emfisema lalu ada kanker paru-paru nah coba sekarang pasti sudah tidak asing lagi kan dengan apa itu asma asma yakni gangguan pernafasan yang disebabkan oleh penyempitan saluran pernafasan jadi sangat susah untuk bernafas merasa sesak nah untuk emfisema ini gangguan pernafasan karena kerusakan alveolus terakhir kanker paru-paru nah kalau kanker paru-paru ini pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali dalam jaringan paru-paru jadi langsung menyebar ke paru-parunya nah untuk penyebab gangguan pernafasan pada manusia yang ketiga dikarenakan fisik yakni kelainan organ pernafasan yang terjadi sejak lahir sehingga memerlukan bantuan alat pernafasan nah selanjutnya tegas kalian adalah melengkapi tabel penyakit pada organ pernafasan di bawah ini ya tadi sudah usaha saya jelaskan sebagian nah silahkan kalian lebih lengkapi ya tabel di bawah ini silahkan dikerjakan di buku tulis masing-masing oke selanjutnya kita akan belajar mengelompokkan informasi berdasarkan teks oke informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal informasi dapat diuraikan lebih detail berdasarkan kata tanya yang ingin diketahui diantaranya apa dimana kapan siapa mengapa dan bagaimana nah pasti banyak diantara kalian kalau sudah membaca suatu berita atau suatu informasi pasti kalian bertanya-tanya apa sih kejadian itu atau dimana sih kejadiannya atau kapan sih kejadiannya dan seterusnya ada siapa mengapa dan juga bagaimana oke disini saya jelaskan lebih lanjut ya untuk apa menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda untuk bagai untuk dimana menunjukkan penyebutan atau penjelasan tempat kalau pertanyaannya dimana pasti menunjukkan tempat atau lokasi untuk pertanyaan kapan menunjukkan penyebutan atau penjelasan waktu pasti waktu kapan sih kejadiannya kapan sih kebakarannya terjadi nah selanjutnya untuk pertanyaan siapa menunjukkan penyebutan nama orang jabatan atau pekerjaan siapa pasti orang oke selanjutnya pertanyaan mengapa menunjukkan penyebutan alasan atau sebab dalam suatu cerita alasannya oke disebutkan terus selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana yakni menunjukkan keterangan cara atau proses penjelasan ciri-ciri atau penjelasan karakter tokoh oke dijelaskan secara detail keterangannya kejadiannya seperti apa diruntut secara detail oke sampai sini paham ya oke saya kasih contohnya seandainya ada bacaan tentang pernafasan manusia untuk pertanyaan apa coba apa yang digunakan manusia untuk menghirup udara untuk dimana dimana manusia bisa mendapatkan oksigen paling banyak yang ketiga kapan kapan manusia bisa kapan manusia bernapas yang keempat siapa yang membantu manusia saat mengalami gangguan pernafasan mengapa mengapa manusia bisa mengalami gangguan pernafasan dan yang terakhir adalah bagaimana bagaimana cara agar manusia bisa terhindar dari penyakit pernafasan nah semua pertanyaan ini bisa muncul saat kalian sudah membaca teks tersebut saat kalian sudah membaca berita tersebut pasti muncul pertanyaan pertanyaan ya kan oke selanjutnya disini ada suatu bacaan tentang organ pernafasan burung nah tugas kalian adalah membuat kalimat tanya apa kapan dimana siapa bagaimana dan mengapa beserta jawabannya berdasarkan teksi atas jadi berdasarkan teksi tersebut kalian buat kalimat tanya apa kapan dimana siapa bagaimana dan mengapa disertai dengan jawabannya yang sesuai dengan teks oke silahkan dikerjakan di buku tulis masing-masing ya anak-anak paham semua kan oke selanjutnya kita belajar tentang properti tari coba apa sih itu properti tari adakah yang tahu apa itu properti tari nah properti tari adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari nah ketika pementasan tari pertunjukan tari nah segala sesuatu yang dipakai itu merupakan properti tari seperti gambar yang sudah kalian lihat di video ini ada apa hiasan kepala ada topeng ada kipas ada selendang ada kuda kuda semua benda ini yang sudah usada sebutkan itu biasanya digunakan sebagai properti tari nah oke coba sekarang adakah yang tahu apa itu fungsi dari properti tari ngapain sih usada kok harus ada properti tari ayo coba adakah yang tahu fungsinya nah fungsi dari properti tari diantaranya yang pertama untuk melengkapi busana tari jadi biar lebih lengkap lebih bagus yang kedua untuk membantu menghidupkan karakter tokoh yang dibawakan contoh tadi ada tari yang menggunakan topeng nah jadi lebih hidup karakternya karakter yang dibawakan lebih hidup lebih apa ya lebih biasanya kalau kalian kan lebih suka wah ini keren ini kalau ditambah topeng atau ditambah selendang atau ditambah kuda lumping seperti itu kan yang ketiga untuk memberi nilai tambah keindahan dalam tarian jadi seandainya gerakannya sedang gerakannya tarian tangannya ke samping tapi kalau menggunakan selendang pasti akan lebih indah ya kan jadi menambah keindahan contohnya seperti itu yang keempat fungsinya adalah membedakan jenis tarian ada suatu tarian ada yang namanya tari piring nah kalau tari piring itu pasti sudah menggunakan piring sudah pasti berbeda dengan tari jaipong tari jaipong tidak menggunakan piring itulah kenapa properti tarian properti tari antara tarian satu dengan tarian lain berbeda propertinya untuk membedakan jenis tarian yang kelima penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tarian sehingga mudah dipahami oleh penonton paham ya selanjutnya unsur unsur yang harus dipersiapkan untuk peragaan tari sebelum kalian memperagakan tari mempertujukan kreasi tari kalian ada unsur unsur yang harus dipersiapkan diantaranya yang pertama gerak tarian gerak tarinya harus sudah siap harus sudah bagus harus sudah hafal gerak tariannya yang kedua propertinya disiapkan juga jangan sampai sebelum pentas sebelum dipertunjukkan properti tarinya ketinggalan properti tarinya kelupaan properti tarinya belum dibeli jangan sampai propertinya harus disiapkan yang ketiga yang harus disiapkan adalah musik pengiringnya mana mungkin kita menari tanpa ada iringan musik ya kan pasti semua tarian diiringi dengan musik entah itu musik dari apa ya dari hp atau langsung dari alat musiknya berupa gamelan atau berupa apa ya namanya dan alat-alat musik lainnya nah semua harus dipersiapkan jika menggunakan alat musik tradisional maka alat musiknya juga harus disiapkan di lokasi oke yang keempat adalah kostum kostum tidak boleh sampai lupa kostum harus disiapkan harus sesuai dengan jenis tarian yang di pertunjukkan oke tidak boleh berbeda yang terakhir adalah tata panggung tata panggungnya bagaimana harus dipersiapkan juga menghadap kemana tempatnya di sebelah mana menarinya di sebelah mana ada tambahan apa nah tata panggung harus dipersiapkan juga oke sampai sini paham ya apa saja yang harus dipersiapkan untuk peragaan tari oke nah selanjutnya kita akan belajar tentang hak kewajiban dan tanggung jawab coba adakah yang sudah bisa membedakan apa itu hak kewajiban dan tanggung jawab coba yang bisa siapa yuk nah disini akan usada jelaskan ulang ya perbedaan antara hak kewajiban dan tanggung jawab oke yang pertama hak hak itu adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita atau yang harus kita dapatkan dan penggunaannya terantung kepada diri kita jadi kalau hak itu segala sesuatu yang harus kita dapatkan yang harus kita terima nah itu namanya hak hak kita nah contohnya nih hak sebagai murid hak kita apa haknya adalah mendapatkan ilmu haknya mendapatkan pelajaran haknya apa lagi disayang oleh guru haknya apa lagi mendapatkan nilai dari guru oke selanjutnya adalah kewajiban kewajiban itu sesuatu yang wajib atau harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab jadi kewajiban segala sesuatu yang harus dilakukan tidak bisa kalau tidak dilakukan wajib hukumnya dilakukan nah kalau tadi adalah hak menjadi siswa sekarang kewajiban menjadi siswa contohnya kewajibanmu sebagai siswa apa adalah be la wajib hukumnya untuk belajar wajib untuk mengerjakan PR wajib patuh terhadap guru dan yang terakhir adalah tanggung jawab tanggung jawab itu kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja oke, jadi kesadaran kalian nih aduh, ini ternyata kewajiban aku ya ini kewajibanku untuk belajar kewajibanku untuk mengerjakan PR kewajibanku untuk mengerjakan tugas dari ustazah nah, itu adalah tanggung jawab nah, selanjutnya contoh hak wajiban tanggung jawab sebagai warga masyarakat, ustazah kasih contohnya nih hak kalian mendapatkan rasa aman oke, kalau kalian ingin mendapatkan rasa aman, berarti kewajibannya apa? harus menjaga keamanan lingkungan tanggung jawabnya apa? melaksanakan ronda ikut serta dalam ronda malam saya tidak akan aku masih kecil boleh membantu bunda menyiapkan kopi untuk yang sedang ronda boleh membantu bunda menyiapkan makanan untuk yang sedang ikut ronda juga boleh ya selanjutnya yang kedua yang kedua haknya memperoleh udara dan air bersih jadi kewajibannya apa? ya harus menjaga kebersihan lingkungan tanggung jawabnya adalah melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan oke, sampai sini paham ya nah, sekarang tugasnya adalah silakan tulis hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing anggota keluargamu hak, kewajiban, dan tanggung jawab ayah, ibu, kakak, dan juga adik oke silakan dikerjakan di buku tulis masing-masing ya dibuat tabel seperti ini tidak apa-apa oke selanjutnya kita akan belajar tentang nilai-nilai penting dalam musyawarah nah nilai-nilai penting dalam musyawarah diantaranya yang pertama adalah kebersamaan dalam musyawarah pasti ada kebersamaan harus itu tidak boleh dalam musyawarah kalian merasa sendiri-sendiri padahal sedang bersama dengan teman-teman yang lain harus ada kebersamaan yang kedua harus ada kebebasan berpendapat nah setiap anggota memiliki hak untuk berpendapat jadi bebas mengutarakan pendapatnya masing-masing yang ketiga adalah menghargai orang lain apapun yang menjadi pendapat orang lain harus dihargai yang keempat adalah persamaan hak nah haknya sama setiap anggota di dalam musyawarah itu warga di dalam musyawarah itu haknya sama yakni mengutarakan pendapat yang kelima adalah berjiwa besar menerima hasil apapun hasilnya yang tidak sesuai dengan keinginan kita ya kita tetap harus berjiwa besar berlapang dada harus ikhlas harus menerima apapun itu hasilnya karena sudah disepakati bersama ya kan nah untuk yang terakhir adalah bertanggung jawab melakukan hasil musyawarah ketika hasil sudah diputuskan maka kalian harus bertanggung jawab melakukan hasil tersebut walaupun tidak sesuai dengan pendapat kalian apapun itu jadi harus tetap bertanggung jawab terhadap hasilnya oke paham ya selanjutnya jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok oke kemarin kalian sudah belajar tentang ini kan oke saya ingatkan kembali ya nah jenis-jenis usahanya diantaranya yang pertama usaha perorangan yakni didirikan perorangan contohnya toko bengkel warung dan lain sebagainya pokoknya yang didirikan hanya oleh satu orang saja oke yang kedua yakni firma firma ini didirikan paling sedikit dua orang dan resiko kerugian ditanggung bersama jika didirikan oleh dua orang berarti kerugian juga harus ditanggung oleh orang dua nah seperti itu ya yang ketiga persekutuan komanditer atau CV biasanya kalian kalau di jalan-jalan pasti akan ada tulisan CV CV apa CV apa nah terdiri dari anggota aktif dan anggota pasif maksudnya bagaimana usaha nah sudah dijelaskan kan kemarin yang sudah kalian buat clippingnya itu nah jadi untuk CV ini anggota aktif berperan dalam menjalankan roda usaha sedangkan yang pasif hanya bertanggung jawab memberikan modal usaha contohnya CV Rian Motor CV Kayu Jati Luhur dan CV-CV lainnya yang keempat usahanya adalah Persiruan Terbatas atau PT perusahaan yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara menjual saham jadi yang memberikan saham ini yang memberikan modal nah saham itu seperti modal modal yang memberikan modal ini tidak hanya satu orang tapi ada beberapa orang oke nah biasanya kan sama seperti CV kalau PT ini lebih besar dibandingkan CV selanjutnya yang kelima adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN BUMN ini milik negara nah BUMN ini terbagi dua badan usaha yaitu Perum contohnya Perum Peruri Percetakan Uang Negara dan PT contohnya PT KAI atau Kereta Api Indonesia dan yang terakhir adalah Kooperasi semua anggota wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib contoh kooperasi itu biasanya kooperasi unit desa di desa-desa biasanya kan ada kooperasi-kooperasi itu contohnya paham ya selanjutnya kegiatan ekonomi masyarakat kegiatan ekonomi masyarakat ini ada tiga yang pertama kegiatannya adalah produksi kegiatan produksi yakni menghasilkan barang nah kalau seandainya nama kegiatannya adalah produksi yakni menghasilkan barang kalau orang yang menghasilkan barang disebut produsen oke yang selanjutnya adalah distribusi yakni menyalurkan hasil produksi dari produsen kepada konsumen kalau distribusi ini kan menyalurkan tadi produksi yang membuat barangnya terus selanjutnya distribusi ini yang menyalurkan barang sudah jadi terus disalurkan dan yang ketiga adalah konsumsi jadi orang yang memakai barangnya itu yang menghabiskan yang menggunakan barang yang sudah diproduksi tadi orang yang memproduksi disebut dengan produsen orang yang melakukan distribusi disebut dengan distributor orang yang melakukan konsumsi disebut dengan konsumen nah ketiga kegiatan ini ketiga kegiatan ekonomi masyarakat ini semuanya semata-mata untuk membuat taraf hidup masyarakat yang sejahtera apabila proses produksi distribusi dan konsumsi ini semakin meningkat semakin tinggi maka taraf hidup masyarakat juga akan semakin sejahtera hal ini berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat jika ada kemerosotan ketiga kegiatan ini produksi distribusi dan konsumsi merosot maka taraf hidup masyarakat juga akan merosot tidak sejahtera oleh karena itu jika ketiga kegiatan ini semakin meningkat semakin tinggi maka taraf hidup masyarakat juga akan semakin sejahtera oke nah alhamdulillahirrobilalamin akhirnya selesai juga ya materi kita hari ini bagaimana anak-anak adakah yang masih belum faham dengan materinya sudah faham ya insyaallah nah oke silahkan dipelajari lagi di rumah jangan lupa ibadahnya yang lebih rajin lagi ya tetap membantu orang tua dan selalu menjaga kesehatan kebersihan memakai masker jika keluar rumah oke usaha dah akhiri dulu ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh